Pemirsa pemerintah Kabupaten Lingga terus berupaya mendorong sektor kelautan atau unit-unit produktif lainnya seperti kelompok budidaya Udang Fanami yang memiliki prospek cukup menjanjikan jika terus dikembangkan. Hal tersebut bisa dilihat dari hadirnya Muhammad Nizar selaku PLT Bupati Lingga dalam giat panen parsial Udang Fanami di dua desa sekaligus yakni desa tinjul kecamatan singkep barat dan desa resang kecamatan singkep selatan. Orang nomor satu di Kabupaten Lingga itu terlihat tidak canggung melemparkan jala atau jaring ke dalam tambak sebagai pembuka giat panen parsial Udang Fanami. Dalam sebutannya di desa tinjul, beliau mengatakan bahwa Pemka Pelingga tidak akan tutup mata terhadap budidaya ini. Di samping baik untuk pengembangan ekonomi masyarakat, hal tersebut juga selaras dengan visi misinya ke depan. Bagi kelompok budidaya Udang Fanami yang bernama kelompok budidaya, terus maju desa tinjul. Ini merupakan panen yang ketiga kalinya. Sedangkan untuk di desa resang merupakan panen perdana bagi kelompok budidaya mesrai maju. Ditemui usai giat, Hanafi Kepala Desa Resang mengatakan, semangat yang dimiliki kelompok budidaya mesrai maju cukup tinggi, sehingga ia optimis budidaya Udang Fanami di wilayah kerjanya akan berkembang dan berkelanjutan. Yang diperkirakan hari ini padanya lebih kurang 500 kilo untuk tahap awal, dan diperkirakan juga masih ada lebih kurang 1 ton lagi ke depannya untuk panen terakhir untuk perdana ini. Untuk semangat kelompok, Alhamdulillah, karena kami dari pihak desa juga memacu supaya ini jangan sampai hanya berhenti di belayah proyek saja. Kita berharap ini berkelanjutan. Dan kami juga dari pihak desa akan memfasilitasi dan akan seolah bagaimana mendorong supaya kolam satu ini menjadi berkembang ke depannya, itu harapan kami. Hanafi juga menambahkan, kehadiran PLT Bupati Lingga pada hari ini merupakan bentuk komitmen daerah yang tidak hanya memberikan modal operasional, namun juga memberikan suntikan moral bagi kelompok budidaya yang ada di desa resang. Untuk diketahui bersama, Udang Faname memiliki karakteristik spesifik seperti mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah serta memiliki keberlangsungan hidup yang sangat tinggi sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan dan dikembangkan di Kabupaten Lingga. Adi Bakong melaporkan dari Lingga.